Dari Injil menurut Matius, Injil Matius pasal 21 kita akan baca ayat 23-33 Matius 21 ayat 23-32 Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 23-32 Yesus masuk ke baik Allah dan ketika ia mengajar disitu Datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku Aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka membahasnya diantara mereka dan berkata Jikalau kita katakan dari surga Ia akan berkata kepada kita Kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya Namun jika kita katakan dari manusia Kita takut kepada orang banyak Karena semua orang menganggap Yohanes ini nabi Lalu mereka menjawab Yesus Kami tidak tahu Yesus pun berkata kepada mereka Jika demikian Aku juga tidak akan mengatakan kepadamu Dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu Apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki Ia pergi kepada anak yang satu dan berkata Anakku pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur Jawab anak itu Aku tidak mau Namun kemudian ia menyesal dan pergi Lalu orang itu pergi kepada anak yang lain Dan mengatakan hal yang sama Anak itu menjawab Baik Bapak Namun ia tidak pergi Siapakah diantara keduanya Yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang pertama Kata Yesus kepada mereka Sesungguhnya Aku berkata kepadamu Pemungut cukai Dan Pemungut-pemungut cukai Dan pelacur-pelacur mendahului kamu Masuk ke dalam kerajaan Allah Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan Jalan kebenaran kepadamu Dan kamu tidak percaya kepadanya Namun pemungut-pemungut cukai Dan pelacur-pelacur percaya kepadanya Kamu melihatnya Tetapi kemudian kamu tidak menyesal Dan kamu tidak juga Percaya kepadanya Begitulah Injil Yesus Kristus Berbahagialah setiap orang Yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan Dan dengan sukacita Serta tekat yang kuat Mewujud nyatakan firman itu Dalam perjalanan hidup secara khusus Dalam hidup berkeluarga Haleluya 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 Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat hari minggu buat kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara pada hari ini dalam rangka bulan keluarga kita semua akan merenungkan tema tentang keluarga yang mengakui kuasa Allah. Pertanyaan sederhana kita bagi kita, menurut Saudara-saudara manakah yang lebih penting mengenal Tuhan atau melakukan kehendaknya? Saya ulang ya Saudara-saudara, kira-kira menurut Saudara-saudara mana yang lebih penting mengenal Tuhan atau melakukan kehendaknya? Jangan borongan, mentang-mentang saya sendiri disini gitu ya. Anak remaja dulu? Yang remaja mau bantu saya? Mana yang lebih penting? Melakukan kehendak Tuhan atau mengenalnya? Wah orang GKI benar nih, diskusi dulu, rapat dulu mereka. Ada mau bantu saya? Mengenal, oke terima kasih. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain, jangan kalah sama anak remaja. Mana yang lebih penting atau mana yang lebih utama? Mengenal Tuhan atau melakukan kehendaknya? Melakukan kehendaknya, jadi ini gak perlu kenal-kenal ya? Gak perlu kenal Tuhan ya? Oke, Bapak Ibu dan Saudara-saudara dalam sebuah proses pertumbuhan iman, paling tidak kita kenal ada tiga tahapan atau ada tiga stage proses dalam pertumbuhan iman. Yang pertama, kita mengenal apa yang disebut sebagai knowing about God. Kita mengetahui apa-apa tentang Tuhan, tahu tentang Tuhan. Kita mengisi rana kognitif kita tentang Tuhan, konsep-konsep tentang Tuhan, literasi tentang Tuhan kita isi dalam otak kita. Pada tahap yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, kalau sekolah minggu, kalau anak-anak belajarnya dari sekolah minggu, dari cerita-cerita Alkitab. Kalau dari remaja, lanjutannya mungkin di KTB-KTB, di kelompok kecil dan seterusnya. Jadi PA-PA pada kelompok kategori usia tertentu. Secara umum, kita mengisi kognisi kita tentang Tuhan dalam proses belajar bersama, dalam PA bersama, dalam diskusi bersama. Saudara mendengarkan kotbah, saudara baca buku-buku berkaitan dengan Tuhan dan konsep. Itu kita mengisi ranah kognitif kita, knowing about God. Saudara jangan stop pada tahap yang pertama. Kalau stop pada tahap pertama, nanti saudara jadi kayak tua-tua Yahudi dan ahli Torat dalam bacaan Injil kita tadi. Kita pinter secara literasi, kita tahu konsep-konsep. Berdebat dengan pendeta, kita bisa mengalahkan pendeta karena kita banyak baca. Dan kita mungkin banyak tahu karena kita baca. Orang model begini, saudara, paling suka berdebat soal ajaran, paling suka berdebat soal doktrin. Nanti kalau lagi PA dia tanya sama pendetanya, itu Adam dan Hawa ada pusernya enggak pak? Kan mereka diciptakan Tuhan manusia pertama, kira-kira pusernya ada atau enggak? Nanya yang kayak begituan, saudara-saudara. Paling suka jelimet hal-hal yang simpel dibikin jadi susah. Mengapa? Karena mereka kasih makan kognisi mereka. Jangan berhenti pada tahap yang pertama. Saudara harus naik pada level yang kedua, knowing God. Tahap pertama kita bicara tentang knowing about God, tahu tentang Tuhan. Pada tahap yang kedua kita belajar mengenal Tuhan. Dalam proses pengenalan Tuhan ada upaya lebih dari saudara dan saya sebagai orang percaya. Kita akan cari tahu apa yang membuat Tuhan senang. Apa yang membuat Tuhan suka dari hidup yang telah dianugerahkan bagi saya. Sebagai orang percaya kira-kira apa yang perlu saya lakukan. Supaya Tuhan bersuka cita ketika dia telah menciptakan saya dalam dunia ini. Itu sama kayak papa mama, waktu dulu pacaran jatuh cinta. Selalu pengen cari tahu, ini pacar saya sukanya apa. Saya mau mengenalnya lebih mendalam. Saya ingin mengenal value atau nilai yang dikembangkan. Saya ingin tahu karakternya. Saya ingin belajar lebih mendalami dia lagi. Itu knowing God. Jadi ada upaya lebih dari saudara-saudara dan saya. Nah pada tahap yang ketiga, saudara naik pada level yang lebih tinggi. Pada tahap yang terakhir, itu dikenal dengan experiencing God. Atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pada tahap orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka pada akhirnya orang betul-betul mengalami kehadiran Tuhan. Dalam setiap segmen perjalanan hidupnya. Dari mulai dia sekolah, dari mulai dia kuliah. Ketika dia menjadi orang muda. Dia mulai bekerja mengembangkan karir. Membangun keluarga. Hidup sebagai manusia dewasa. Dia terus merelasikan seluruh peristiwa dan pengalaman hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia mau terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan pada titik tahap yang ketiga, ketika orang mulai mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka pada titik itu, orang betul-betul melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jadi saudara tidak mungkin melakukan kehendak seseorang tanpa mengenalnya. Saya bicara dalam relasi personal. Bukan dalam relasi kekuasaan. Kalau dalam relasi kekuasaan, saudara tidak perlu kenal atasan saudara lebih jauh. Saudara hanya butuh melakukan apa yang menjadi regulasi. Tapi saya sedang bicara tentang relasi personal. Antara kita dengan Tuhan. Antara kita dengan Bapak kita. Antara kita dengan Juru Selamat kita. Jadi mengenalnya akan menolong kita mengerti apa yang dia mau. Mengenalnya menolong kita menjadi makin dekat dengan dia. Dan dalam pengenalan yang dekat itu, saudara dan saya kemudian punya tekat untuk mewujud nyatakan kehendaknya di dalam perjalanan hidup. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, para tua-tua Yahudi dan ahli Torah dalam teks Injil, dalam bagian pertama pembacaan Injil kita tadi. Mereka cuma tahu tentang Tuhan. Mereka mengerti tentang Yesus. Sebenarnya dalam hati nurani mereka, mereka juga tahu bahwa dia melakukan semuanya itu dengan kuasa Allah. Tapi karena hati mereka busuk. Pikiran mereka tidak jernih. Mereka punya kepentingan. Hati mereka penuh dengan iri hati. Mereka selalu cari cara untuk menjatuhkan Yesus. Maka pertanyaan menjebak tadi, kemudian dibalas oleh Yesus. Atau direspon oleh Yesus. Juga dengan pertanyaan dalam kecenderungan menjebak. Tetapi tujuannya adalah supaya mereka lebih clear. Kira-kira pemahaman yang tepat itu seperti apa. Jadi kalau Yesus kemudian bertanya kepada mereka, kalau gitu baptisan Yohanes datang dari mana? Dari surga atau dari manusia? Kalau mereka bilang dari surga, maka Yesus bisa menuding mereka. Kalau gitu kenapa kamu tidak percaya kepadanya? Tapi kalau mereka bilang dari manusia, mereka takut diserbu oleh massa. Sebab bagi orang banyak Yohanes adalah Nabi. Nah Bapak Bila Saudara-saudara sebenarnya inti dari persoalan percakapan antara Yesus dengan para tua-tua Yahudi ini adalah berkaitan dengan kesediaan untuk menerima kelebihan orang lain. Mereka tidak siap berhadapan dengan Yesus yang pada waktu itu menjadi superstar. Orang yang betul-betul terkenal. Orang yang betul-betul datang dan memberikan pengharapan kepada orang-orang Israel. Hati mereka dipenuhi dengan hal-hal yang tidak bagus. Nah secara psikologis Ibu Bapak dan Saudara-saudara ada tiga penyebab mengapa orang selalu berpikir negatif. Yang pertama ada yang disebut dengan sinisme kronis. Jadi sinisme kronis itu adalah orang yang selalu berpikir, mengkritisi segala sesuatu, tidak percaya pada orang lain, dan selalu melihat dari perspektif yang negatif. Singkatnya, orang dengan sinisme kronis adalah mereka yang selalu punya persepsi negatif. Orang berbuat baik selalu dilihat negatifnya. Orang punya kelebihan selalu dilihat dari negatifnya. Orang melakukan hal-hal yang bagus selalu dilihat dari sisi negatifnya. Ini kronik. Suami bikin baik selalu lihatnya yang tidak bagus. Istri bikin baik selalu dilihatnya yang negatifnya. Anak-anak berhasil selalu dilihat dari sisi yang tidak bagus, apalagi tidak berhasil. Yang kedua ada yang disebut dengan berpikir berlebihan atau overthinking. Pada titik ini orang selalu berpikir yang rumit-rumit. Dia selalu berusaha mengontrol segala sesuatu. Persoalan sederhana dicari kemungkinan-kemungkinan yang banyak. Bikin susah diri. Orang model begini, falsafah hidupnya kalau bisa dipermudah. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah. Jadi sebenarnya kalau mau ke gereja, itu jalannya langsung straight to the point. Tapi ini enggak. Cari jalan-jalan tikus yang macet-macet itu. Ini orang model begini, sesuatu. Bikin rumit. Bikin rumah tangga hancur itu orang-orang model begini sebenarnya. Bisa simple, tapi mikirnya itu ngerungkel. Gitu ya. Yang ketawa pengalaman kali ya. Enggak guyon saya. Yang ketiga, sedara-sedara. Ada yang dikenal agak sulit istilahnya. Namanya ruminasi negatif. Jadi istilah ruminasi itu diambil dari pola makan hewan memamah biak. Jadi kalau dia makan, setelah itu dia berteduh. Dia keluarin makanannya dan dia akan memamah biak lagi. Jadi ruminasi negatif ini adalah orang yang terbiasa mengeluarkan dan terus mempercakapkan. Dan terus memikirkan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang kurang. Hal-hal yang gak ada. Hal-hal yang selalu menjadi persoalan. Dan itu terus menerus dilakukan secara negatif. Sebenarnya ada sisi kebalikannya positif. Tapi dalam konteks tiga hal ini, ruminasi yang dikembangkan adalah ruminasi negatif. Itu juga yang terjadi dari pihak para tua-tua Yahudi dan ahli Taurat kepada Yesus. Mereka mengerti, mereka tahu dengan kuasa apa dia melakukannya. Tapi karena hatinya busuk. Maka mereka terus mencari-cari kesalahan. Bukankah dalam relasi kita dengan orang lain kan juga begitu kan. Kalau hati kita udah gak betul sama orang lain, itu orang yang membuat betul kayak apapun kita pasti liatnya jelek. Makanya ada orang mengatakan, buat orang yang tidak mengasihi kita, seribu bukti kurang. Tapi buat orang yang betul-betul mengasihi kita, mereka gak butuh bukti untuk mendukung kita. Nah karena itu saudara-saudara paruhan kedua dari teks Injil, menegaskan bagian yang pertama. Yesus kasih perumpamaan tentang dua orang anak. Ketika sang ayah datang dan meminta anak yang pertama pergi kerja ke kebun anggur, dia bilang gak mau. Ini pola anak-anak zaman sekarang. Apa-apa aja gak mau. Apa-apa aja gak mau. Makanya ada orang bilang, ini khususnya buat anak-anak dalam fase pertumbuhan golden age, itu ada dalam psikologi itu ada yang namanya psikologi terbalik. Tapi mungkin gak bisa diterapkan pada seluruh anak yang harus liat konteksnya. Karena kecenderungan anak-anak pada usia itu, semakin orang tuanya bilang gak boleh, dia akan melakukan. Jadi karena itu ada namanya psikologi terbalik. Jadi karena itu biasanya orang tua akan menyuruh apa yang tidak boleh, supaya dia melakukan yang boleh. Tapi jangan dicoba langsung Bapak Ibu ya. Ini saya hanya mengutarakan sebuah konsep. Jadi misalnya ketika naik mobil, saudara gak mau anak duduk di depan, kalau saudara bilang, Dek jangan duduk di depan ya, duduk sama mama di belakang ya, dia akan tetap duduk di depan. Karena itu coba saudara, dalam situasi tertentu, Dek duduk di tengah sama mama ya, duduk di depan sama mama ya, dia gak mau, dan dia akan duduk di tengah. Karena dia gak mau duduk di depan. Itu kurang lebih ada beberapa penelitian mengarah ke sana. Tapi kita lihat konteks. Nah dalam teks kita yang kedua, saudara-saudara, Yesus bermaksud untuk mengajukan, atau mengajarkan kepada orang banyak secara khusus, pada tua-tua Yahudi, tentang konsep yang utuh, dalam menjalankan kehendak Tuhan. Karena itu kata kunci, dalam teks kita ada di ayat yang ke-29. Namun, kemudian ia menyesal, dan pergi. Jadi artinya anak yang pertama, ketika dia mengatakan tidak mau, tapi kemudian dia menyesal. Dia menginterpretasikan ulang jawabannya. Nah kata itu diambil dari kata metamelitesis, yang berarti berubah pikiran. Punya konotasi regret, atau menyesal. Si sulung menyesal, atau anak yang pertama menyesal, telah mengucapkan jawaban ekspresi ketidaktaatan, kepada sang ayah. Yang menyesal telah melakukannya, dan kemudian ia berubah, untuk menjadi taat, dalam tindakannya. Karena itu kata menyesal, itu lebih cocok, atau dia punya kecenderungan dipahami sebagai, memikirkan kembali, memikirkan ulang, meninjau kembali keputusan yang telah dibuat, dan urung menjalankan, hal yang sudah diniatkan. Dengan kata lain, ketika dia menyesal, dia kembali menakar, apa yang telah dia niatkan, dan dia katakan, lalu dia berpikir, ternyata saya begitu egois. Ternyata, ketidakmauan saya itu, hanya didorong oleh egoisme diri, dan kepuasan diri. Lalu dia menyesal, dan kemudian dia berbalik, untuk melakukan sesuatu, bagi kehendak bapanya. Sebaliknya, anak yang kedua, ketika dia mengatakan, baik bapak, tapi ternyata dalam kenyataannya, dia toh, tidak melakukan apa-apanya. Lain di mulut, lain di hati, dan juga lain di perbuatan. Nah karena itu, saudara-saudara, Yesus pertama-tama sedang menampar, para tua-tua Yahudi, para ahli Taurat, dan orang Yahudi kebanyakan. Bahwa secara ritual keagamaan, mereka begitu bagus. Bahwa secara ritual, ibadah-ibadah, mereka tidak cacat sedikitpun. Tapi sayang, mereka gagal, melakukan kehendak Tuhan. Beruntungnya, bapak, ibu, dan saudara-saudara, iman kita kepada Kristus, bukanlah iman ritual. Tapi iman kita kepada Kristus, adalah sebuah calling, atau sebuah panggilan, yang pada akhirnya, menuntut saudara dan saya, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur bahwa kekristianan, bukan pertama-tama sebagai sebuah bentuk agama. Tapi kekristianan adalah sebuah calling, atau sebuah panggilan. Dimana orang tua, anak-anak, para pemuda, para lansia, keluarga-keluarga Kristen, mengarah kepada Tuhan, menjalankan panggilan, dalam hidup pertobatan tadi. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam kapasitas, dan kepentingan kita, melalui tema keluarga, yang mengakui kuasa Allah, dalam kaitan dengan bulan keluarga, maka kita dipanggil menjadi keluarga-keluarga Kristen, yang sungguh-sungguh mengakui kuasa Allah, yang telah membebaskan tadi. Keluarga yang betul-betul menjadikan Allah, dan kuasanya sebagai basis kehidupan berkeluarga, dan membangun kehidupan keluarga, di dalam kuasa Allah tadi. Orang-orang yang mampu menjadikan Allah, dan kuasanya sebagai bagian yang utuh, mereka seperti kata Paulus dalam kitab Filipi, mereka akan menghidupi Allah dengan rendah hati, mereka tidak akan mencari puji-pujian yang sia-sia, mereka tidak akan pertama-tama peduli pada kepentingan sendiri, tapi peduli kepada kepentingan orang lain. Orang yang menjadikan kuasa Allah dalam hidup berkeluarga, sebagai bagian yang utuh, mereka akan saling merendahkan diri, satu terhadap yang lain. Suami tidak merasa lebih hebat dari istrinya, karena dalam struktur masyarakat patriarki, kita merasa bahwa suami itu adalah kepala rumah tangga, karena kepala jadi dia yang merasa berkuasa. Lalu kalau suami kepala, istri apa? Nah istri saja tidak bisa jawab. Kalau suami kepala, istri apa? Leher. Leher encok, kepala tidak bisa geleng-geleng. Jadi jangan main-main bapak-bapak. Karena suami merasa sebagai kepala rumah tangga, apalagi secara umum suami dianggap sebagai pencari nafkah kehidupan keluarga, jadi dia merasa berkuasa. Pada akhirnya, apalagi secara psikologis, laki-laki itu makhluk hidup yang ego dirinya paling tinggi, harga dirinya saking tingginya, sehingga kadang-kadang jadi banyak persoalan, karena tidak mampu menguasai ego diri itu. Sehingga pada akhirnya, ketika suami merasa lebih hebat dari istrinya, maka pada akhirnya dia merasa sebagai Tuhan Allah di dalam kehidupan rumah tangga. Apalagi kalau berantem pakai ayat. Firman Tuhan sudah bilang, Hai istri, tunduklah pada suamimu. Padahal kata tunduk yang digunakan oleh Paulus dengan tujuannya atau arahnya itu, supaya suami dan istri saling tunduk sama seperti kepada Kristus. Keluarga yang betul-betul mengakui kuasa Allah adalah keluarga yang dapat terus hidup dalam proses pembaharuan. Demikian juga dengan para istri yang mengakui kuasa Allah dalam relasi bersama akan betul-betul hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberkati kehidupan keluarga, gaji istri lebih besar, jangan sok-sokan juga. Ada banyak persoalan ketika penghasilan istri lebih besar, kemudian merasa lebih superior. Tidak benar juga. Sebab kita tidak bicara soal siapa yang lebih besar penghasilannya. Tapi kita sedang berbicara tentang bagaimana keluarga dipanggil divine vocation untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Orang tua yang mengakui kuasa Allah adalah orang tua yang juga cukup rendah hati untuk mendidik dan membentuk anak-anaknya dalam cara yang Tuhan kehendaki. Zaman sekarang kita banyak dengar istilah toxic parents. Orang tua yang jadi toxic bagi anak-anaknya. Papa mamamu toxic gak? Geleng kepala aja biar aman ya. Jadi orang tua yang toxic itu saudara-saudara secara sederhana begini. Orang tua yang mengendalikan anak-anak sedemikian rupa dalam cara yang gak tepat. Contoh. Kalau anak gak ngikutin apa yang orang tua mau dikendalikan dengan uang. Ntar papa kasih kamu duit loh. Mama kasih kamu duit. Kalau kamu lakuin ini. Kalau kamu lakuin gak dapat duit. Itu gak benar. Atau contoh yang kedua. Orang tua yang selalu memaksa anak dalam cara yang tidak sehat untuk melakukan apa yang mereka mau. Contoh. Dulu papanya gak bisa masuk fakultas kedokteran. Nah sekarang anaknya dipaksa harus masuk fakultas kedokteran. Oh itu. Gitu ya. Padahal anaknya mungkin pengen sekolah seni. Tapi papanya gak mau. Harus masuk kedokteran. Untuk memenuhi obsesi yang tidak tercapai dari papanya di masa lalu. Itu orang tua yang toxic. Orang tua yang toxic adalah orang tua yang kalau anak bikin salah habis. Kalau anak bikin salah dihujani dengan segala macam perkataan-perkataan judgmental. Tapi kalau anak bikin benar dan berhasil gak pernah diapresiasi. Itu orang tua yang toxic. Nah sekarang giliran anak-anak. Biar semua kebagian. Anak-anak yang toxic itu adalah anak-anak yang kerjanya cuma ngebantah. Nah orang tua senang nih. Itu ya. Pokoknya belum dengar instruksinya udah enggak. Anak-anak yang toxic itu adalah anak-anak yang terus menuntut tanpa memperhitungkan pergumulan dan perjuangan orang tua. Apalagi kalau anak-anak kalian kemudian terjebak untuk bersaing dengan teman-temanmu di sekolah atau melihat hal-hal di media sosial. Lalu memaksa untuk jadi seperti itu. Itu anak-anak yang toxic. Nah karena itu ketika kita belajar tentang keluarga yang mengakui kuasa Allah maka keluarga model ini adalah keluarga yang betul-betul membiarkan Tuhan mengubah perjalanan hidup berkeluarga. Keluarga yang mengakui kuasa Allah adalah keluarga yang menjadikan Tuhan poros utama dan basis dalam menjalankan hidup berkeluarga. Supaya setiap kesalahan setiap kekeliruan setiap proses yang berjalan dulu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan kemudian dipulihkan. Seperti anak yang pertama ketika dia menjadi anak yang rebel tapi kemudian dia menyesali dan dia bertobat lalu dia kembali kepada Tuhan. Nah karena itu saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan saya mau katakan bagi kita tidak terlalu penting dulu saudara kayak apa. Kalau dulu saudara adalah orang yang paling parah hidupnya di dalam Tuhan. Kalau dulu mungkin orang kasih cap kepada saudara seorang pendosa luar biasa. Kalau dulu mungkin saudara dicap atau anak-anak dicap sebagai anak yang nakal atau apapun istilah yang paling penting bukan siapa kita dulu tapi yang paling penting adalah bagaimana kita sekarang dan bagaimana kita men-set perjalanan kita ke depan ketika kuasa Allah mengubahkan kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan firman Tuhan pada hari ini berbicara bagi setiap kita. Supaya kita betul-betul menjadikan Allah dan kuasanya sebagai dasar dari hidup kita pribadi tapi juga menjadi basis dalam kehidupan berkeluarga. Supaya pada akhirnya perjalanan dan relasi-relasi hidup berkeluarga yang dibangun itu dibangun dalam cara yang tepat. Kalau kita pernah bikin salah kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada suami atau istri, maka kita juga harus bertanggung jawab untuk meminta maaf dalam perjalanan hidup bersama. Sebab cara itu menunjukkan bahwa kuasa Allah betul-betul bekerja dan berkarya di dalam perjalanan kita. Nah karena itu saudara-saudara di akhir kotbah saya karena kebetulan karena kebenaran saudara-saudara sedang duduk bersama sebagai keluarga kalaupun gak bersama yang gak jadi soal tapi kalau saudara betul-betul sedang duduk berdampingan dengan keluarga atau sesama teman atau kerabat kalau ada hal-hal yang saudara ingin sampaikan mungkin kemarin-kemarin pengen minta maaf tapi kemudian kedistrak sama hal-hal tertentu atau bapak-bapak meminta maaf tapi kemudian dirasionalisasikan Allah cuma segitu doang kok gak apa-apalah gitu ya atau kalau anak-anak lagi bikin salah sama temenmu di sebelah atau kepada papa mamamu dan kamu belum minta maaf saya kasih kesempatan kurang dari satu menit lah saudara-saudara coba sampaikan hal-hal yang mungkin saudara ingin sampaikan ini kebenaran saya kasih kesempatan loh jadi saudara bisa berbuat baik gitu ya jadi saudara boleh kemudian menyampaikan ma papa minta maaf ya kemarin keceplosan ngomong saking emosi atau ibunya bilang maaf ya kemarin mama kebawelan itu tuh gara-gara kasus siapa tuh ya di instagram jadi bikin mama kebawa-bawa gitu ya saya kasih kesempatan saudara-saudara atau sesama pelayan atau saudara kalau lihat ada orang gereja yang waktu itu saya bikin salah minta maaf mau jalan ke belakang juga gak apa-apa minta maaf satu menit saya kasih kesempatan bagi saudara-saudara sesama pelayan mau saling minta maaf juga boleh nah bapak ibu dan saudara-saudara ketika kuasa Tuhan hadir dalam hidup kita maka seperti Paulus katakan kini bukan lagi aku yang hidup tapi Kristus yang hidup di dalam aku dan karena Kristus yang hidup di dalam aku maka kuasa perubahan Kristus dalam kita menolong kita untuk juga bertransformasi dan berubah ke arah yang lebih baik dengan orang lain sebab itu setiap kali saudara datang dalam kebaktian-kebaktian mendengarkan firman maka terus bertanyalah kepada Tuhan apalagi yang perlu saya ubah dalam kuasamu supaya hidup saya menjadi lebih baik dan menjadi berkat bagi kehidupan kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita dan biarlah kita boleh terus menjadikan Kristus dan kuasanya sebagai bagian yang utuh dalam perjalanan hidup kita Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita Amin terima kasih